Ada obatnya, ini obatnya yang kayak gini Ini saya ada minyak jahitun ya Kuatan dia di tiara Di video kali ini, gue akan coba ngasih tau ke temen-temen ya Apa namanya, ngobatin tetelotorticolis ya Torticolis ya, gejalanya yang kayak gini-gini nih Ayamnya, gue punya ayam sakit itu Gue mau ngobatin dan sembuh ya Tapi sebelum itu, temen-temen disini ayamnya ya udah ada Nih, tetelotorticolis itu kayak gini nih temen-temen Nih, gitu Deketin, Jum Kayak gini nih temen-temen Jadi dia itu sengkek, goyang-goyang kayak gitu Ini udah saya diobatin satu kali Udah agak bisa belok-belok-belok-belok Oke, gimana cara ngobatinnya? Lanjut videonya Oke, kita simpen dulu ayamnya Ini ada obatnya Ini obatnya Sampai gini Obatnya, ada tulisannya Prajon Kapsul Antibiotic Antisnoton CRD Ini banyak di toko-toko pakan Di toko-toko pakan banyak Ini dikasihnya Sehari tiga kali Dua kapsul gak bermanfaat Nanti pengaktifasiannya ya Tapi Pagi-pagi sebelum makan Kalau sore sebelum sesudah makan ya Sore aja Sore hari mau ayam tidur ya Oke Disini saya ada Minyak jahitun ya Buat di urutnya, di lehernya Minyak jahitun Sama balsam geliga Oke Balsam geliga Deketin udah Balsam geliga Kita Campur aja ya Karena ini ayamnya Sudah makan Kita kasih Dua aja Dua aja Ini ayamnya nih Kita kasih dua aja ya teman-teman Ini kapsul Dikasih dua Cukup lah Buat teman-teman Kalau punya gejala ayam kayak gini Jangan dipotong Sayang ya Saya Soalnya ini gak menular ke teman-temannya Kalau tetelotortikolis itu Dia gak menular ke teman-temannya Tapi dia Kayak yang sedeng Gitu Kalau teman-teman mau nyembuhinnya Alangkah baiknya ayamnya diumbar ya Ini kapsulnya tuh teman-teman Alangkah baiknya ayamnya diumbar Terus yang kedua Kita ada disini pengaplikasiannya ya Ini minyak jahitun ya Minyak jahitun Minyak jahitun Kita Ngurut aja lah Karena ngurut Orang gak bisa Jadi kita bisanya ngurut ayam Soalnya ngurut ayam itu gampang Nih Begini aja teman-teman Disatuin kesini Ke minyak jahitunnya Ini Dideketin Di jum Kita Begini aja teman-teman Supaya mencair Natu sama minyak jahitunnya ya Karena ini Obat Minyak jahitun Tuh teman-teman Lihat Nih Biar dia Nyampur Larut sama minyak jahitunnya ya Oke Tahap kedua ya Sekarang kita tinggal Ini ayamnya ya Oke Udah beres Oke Jangan bosen teman-teman Tanteng terus ya Video saya Nih teman-teman Ini sebenarnya ada benjolan disini tuh Kalau tetelo Terutukolis itu Kayak gini Karena ini ayam Antibodinya udah kuat Jadi Dia gak keserang Kayak tetelo Rumpuh Kayak gimana Tapi ininya nih Teman-teman Jangan salah ya Yang deusap itu Kulitnya Bukan bulu ayamnya Tapi kulitnya teman-teman Tuh Dia sakit teman-teman tuh Kulitnya ya teman-teman Oke Kita sisil Disisil istilahnya sisil Kulitnya tuh Tuh Kita sisil Teman-teman Sisil Mudah-mudahan Ini kalau pertama Lebih parah kayak gini ya Oke ya Lebih parah Udah gini-gini nih Udah Udah sengkle gini-gini Di bawah Sekarang Alhamdulillah Udah bisa Ini ya Oke teman-teman Jangan bosan ya Bantengin terus Sekalian hiburan lah Ke teman-teman Biar Nanti kalau punya ayam sengklek Kayak gini Jangan dipotong Dia sembuh sendiri ini Saya kulit-kulitnya doang Teman-teman Disisil Nih Disisil teman-teman Nih Kayak gini Nih Disisil Karena ini ada bengkak Di dalam Tapi kayaknya Karena Ini ayamnya Lumayan mahal Lumayan lah Buat ukuran saya mah Saya orang gak punya Udah lumayan lah Harga segitu mah Jadi Saya obatin Sebenarnya ini dipaksin Udah dipaksin ini Tapi ya Vaksinnya juga Jebol kali Disisil terus Kulit-kulitnya Sisil kiri-kanan ya Sisil Kiri-kanan Nih Nih Ini kemarin gini-gini Gak jelas ini Kalau sekarang udah mendingan Nih Jangan lupa ya Obatnya Kalau posisi Ayam Pakai balsem Terus Pakai Minyak jahitun Saya Mau tidur aja ya Kalau pagi Enggak Soalnya cuacanya Kalau pagi kan panas Jadi kalau pakai balsem Panas Mau tidur ya Sore hari Oke Ayamnya tuh Oke Udah selesai teman-teman Kita Ke proses tahap selanjutnya Jangan Lupa Like dan subscribe Oke teman-teman Bantu channel gue Biar bisa Berkembang lebih baik Mantap Salam satu hobi Salam ayam hobi Mantap Sampai jumpa